Halo Sobat Keliling Dunia, gimana kabarnya di Sabtu yang cerah ini? Semoga semua sehat-sehat dan ceria ya. Seceria keliling dunia yang akan membawa Sobat Jalan-Jalan ke 3 negara. Negara apa aja? Yuk langsung dimulai jalan-jalan virtualnya. Dijamin kalian pasti punya informasi baru dari sini. Keliling? Keliling. Dunia? Dunia. Mantap? Mantap. Oke. Kalau dengar nama Rusia pasti gak jauh-jauh dari Uni Soviet, lawan Amerika Serikat ketika era Perang Dingin. Salah satu tempat unik di Rusia adalah Oimyaker. Kota yang terkenal sebagai wilayah paling dingin di dunia yang dihuni oleh manusia. Suhu dinginnya mencapai minus 55 derajat Celcius. Suhu terendah terjadi tahun 1983. Minus 89,2 derajat Celcius. Terus warganya ngapain aja ya di suhu dingin kayak gitu? Nih, ah. Priviat Sobat Keliling Dunia. Priviat Indonesia. Kali ini kita akan keliling lagi nih di negaranya Pak Dekutin, Rusia. Bersama kamera tayar, kita akan diajak ke lokasi seru, indah, dan tidak banyak yang tahu lokasi ini. Kalau kalian ingin tahu lokasi ini di internet, harus pakai bahasa Rusia loh Sobat. Dan kabarnya harganya miring alias cocok buat Sobat yang kantungnya tipis. Dan ini kita ambil paket yang snowboard sama, ya perlengkapannya lah. Itu 250 ribu. Wow, cukup murah bukan? Oh iya, kali ini akhir masih ditemani oleh teman satu kampusnya Willy, Rani, dan Fawaz. Tapi... Kita mau diajak kemana ya? Kita bakal ke namanya Donggor ya tempatnya. Tempat buat ice skating dan lain-lain yang aku udah bilang di awal. Itu jaraknya dari kotaku, dari tempatku kurang lebih 38 menit sampai 1 jam lah. Kalau nggak macet ya, kalau macet 1 jam gitu. Unik juga ya namanya Donggor. Nah, apabila Sobat mau ke lokasi ini menggunakan taksi seperti Ahyar, kalian harus siapkan uang sekitar 100 ribu rupiah Sobat atau 532 rubel. Untuk harga, nggak beda kan seperti taksi di Indonesia? Ya, ini biasa. Akhirnya aku udah sampai di Donggor. Ini tempatnya gila. Bagus banget. Wah, luar biasa. Di belakang tuh orang lagi pada main mountain skiing. Terus ada juga snowboarding. Ada juga tubing. Sobat keliling dunia, Donggor ini adalah resource kiri kawasan Foronyi. Terletak di tepi sungai Don, di distrik Semiluki, di mana bandara terdekat dan stasiun kereta api membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Bagi pecinta rekreasi musim dingin, kompleks ini menawarkan lereng ski yang indah sepanjang 260 meter sampai 500 meter. Dan penurunan vertikal sepanjang 30 sampai 40 meter. Cukup seru bukan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Snowboarding dulu. Check this out. Check this out. Jadi ribetnya, seperti yang ada di tulisan ini, kalau mau nyewa itu harus pakai masker gitu. Kita langsung nyewa ke dalam. Check this out. Check this out. Sobat, sepertinya ada masalah nih. Jadi ribetnya, kita tadi mau nyewa, agak susah ya? Drama banget guys. Soalnya ada apa? Soalnya di sini itu harus ada jaminan. Dan jaminannya itu kan biasanya kalau kita di tempat lain itu paspor. Tapi di sini minta SIM. Mana ada kita SIM? Iya. Kita berempat nggak ada yang punya SIM. Dan SIM-nya itu harus SIM Rusia guys. Nah itu kalau nggak SIM, kita jaminan 10 ribu rubel. Berapa tuh? 2 juta. 2 jutaan. Oh iya, jangan lupa ambil uang jaminannya ya setelah selesai. Kalau lupa, hilang deh uang 2 jutanya. Kan lumayan, bisa beli tanaman janda bolong atau makan di warteg selama 2 bulan. Guys, jadi aku mau main dulu. Main snowboard walaupun nggak bisa. Tadi harusnya tuh ada sewa topi gitu lah ya. Tapi karena harus bayarnya cash itu yang bikin ribet. Ajarin apa yang bisa. Walaupun baru pertama kali nyoba snowboarding, akhir tetap pantang menyerah lho. Ini nggak mau jalan guys. Mau ditorong. Jangan antar keceng. Sobat keliling dunia, jangan takut untuk mencoba hal yang baru ya. Semangat terus. Bah. Buk, luCloudnya, dia do guys kaya tani gampang-gampang susah tapi nyenangin banget bisa dilihat di bawahnya apa ya kau kira ini tuh gampang ya Ternyata buat berdiri aja susah banget gitu kayak licin banget dan sekarang Mamang mau nyoba? Coba guys Coba bisa ya? Bisa ya Ternyata di jalur pembulan cukup landai Fawaz jadi bisa meluncur dengan nyaman Walaupun akhirnya jatuh juga Jatuh coy Sobat area wisata Donggor ini juga memiliki fasilitas instruktur bagi kalian yang baru pertama kali bermain ski di tempat ini Para instruktur ini memakai baju atau rompi biru dan apabila ingin memakai jasa mereka Sobat harus siapkan uang sekitar 1400 rubel selama 2 jam Dijamin langsung meluncur Wussu Wussu Semoga sobat keliling dunia bisa lebih baik dari akhir ya Oh iya sobat, semua trek dan lift di area Ski Donggor dilengkapi dengan peralatan modern dan sesuai dengan standar internasional lho Walaupun ini menurutku lebih enak daripada snowboard, tapi tetap aja enak-enak itu masih susah gitu loh Mungkin untuk hari ini, kita cukupi sampai detik ini Semoga kalian terhibur dengan aku yang jatuh-jatuh terus Untuk episode selanjutnya Kita masih tetap disini, tapi bakal lebih seru Tetap ikuti perjalanan akhirnya sobat di keliling dunia Trans 7 Baka 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 Namaste sobat keliling dunia, sudah siap untuk berangkat mengelilingi dunia? Kali ini kita akan terbang ke negara India India merupakan negara dengan penduduk terpadat kedua di dunia lho sobat Uniknya, orang-orang di India lebih memilih punya handphone daripada punya toilet Wah wah wah, ada-ada aja ya Kira-kira kita akan kemana ya sobat? Apakah mengunjungi danau yang jika airnya surut akan terlihat tumpukan tengkorak manusia? Atau pergi ke desa ular yang konon katanya disana ular sudah dianggap seperti keluarga sendiri? Daripada penasaran, langsung aja yuk ikutin keseruan sobat baru kita Syaputra Kembaren, atau sebut saja Bang Putra Anak Medan yang merantau ke India untuk melanjutkan studi S2-nya di Aligard Muslim University India Calo caltehe Suprabat, sobat keliling dunia Yo, pada kesempatan kali ini Oh iya kenalan dulu lah ya kan, masa ngomong terus tapi gak kenalan dulu Oke jadi aku ini kawan-kawan Syaputra Kembaren, asal dari Medan Oke jadi sobat keliling dunia, pada kesempatan kali ini kita di belakang kita itu ada gedung ya kan Kayak monumen gitu, tapi itu bukan, bukan ini ya Bukan gumul yang ada di Kediri, ataupun Washington Square Yang ada di Amerika, ataupun yang di Perancis Apa yang di Perancis itu namanya? Arch Arch the Trimpe gitu lah, pokoknya kayak gitu loh ya kan Pokoknya bukan itu, tapi tempatnya belakang kita ini namanya India Gate kawan-kawan Duh, 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 awas lidahnya keseleo Bang Bang, bisa dibilang sih serupa namun tak sama Bangunan yang didesain oleh Sir Edwin Luthiens ini dikenal juga dengan nama All India World Memorial Bangunan yang berdiri sebagai peringatan 70.000 tentara angkatan darat British Indian Yang meninggal tahun 1914 sampai 1921 dalam Perang Dunia Pertama Tuh, perhatiin sobat Di atas tembok ini terdapat nama-nama prajurit, tentara, dan perwira yang telah gugur Sobat keliling dunia, gimana? Begitulah tadi India Gate yang kita lihat Indah kan? Gak gali lah pokoknya, ya kan? Jadi kita di New Delhi ini, gak kesini aja Gak di India Gate aja Nah kita mau keliling India Gate Kita mau keliling ini juga ya Keliling apa namanya? Keliling kota Delhi Tempat-tempat wisatanya juga Nah ada namanya itu Redwood Nah kita rencananya mau naik bajai Oh iya Kawan-kawan Bajai di Indonesia itu Konon katanya itu dikirim oleh India dulu Jadi tahun 70-an Bajai-bajai yang ada di India itu dikirim ke Indonesia Nah baru tau kan? Sama aku juga baru tau Ayo sobat keliling dunia Yang baru tau bajai di Indonesia pertama kali dikirim dari India Mana suaranya Yuk kita tau sama Bang Putra Oke payah Kidna Redcourt 200 200 rupiah? Oke jadi kita dari India Gate ini mau ke Redwood itu sekitar 200 rupiah Atau sekitar 40 ribu ya Lumayan juga ya Jadi seperti itu dia Oke apa kan nam? Manalal Manalal Jadi nama dia Manalal Dia fixed price payah No discount Fixed price Kidna Sobat Kira-kira bapaknya diem karena gak ngerti atau karena gak mau ditawar ya? Udah deh Bang Putra Langsung aja naik Keburu bapaknya ngamuk Dengar-dengar kita mau ke Redford Sobat Gaskan lah kalau begitu Sobat keliling dunia Kita lagi di dalam ini Di dalam Bajai ini Kita bersama dengan Yo Halo Bang Mursi Oke Jadi kita mau kemana ini Bang? Ke Red? Redford Redford Bang ya Luar biasa sekali Jadi Bang ini bajainya India Bang Kira-kira beda gak dengan bajain Indonesia Bang? Sama di Jakarta juga bajain zaman dulu seperti ini Tapi sekarang kan Bajai di Indonesia udah pake yang gas ya Oke Di sini malah masih pake yang ini Oh gitu ya Ternyata eh ternyata Bang Putra tidak sendirian Sobat Bang Putra ditemani oleh Bang Mursi Jadi bajai di India dan Indonesia sama aja ya Sobat Uang pabrik bajainya aja adanya di India Hihi Bedanya di India ada metran Argos Sobat Wah udah kayak taksi disini ya Kalau di Indonesia bajai identik dengan warna orange Kalau disini warnanya hijau kuning seperti ini Sobat Oke Baya Thank you Bawa Baya Bolo-bolo Di kamera Bolo-bolo Keliling dunia Bolo Keliling Keliling Dunia Dunia Mantap Mantap Oke Trans tujuh Trans tujuh Trans tujuh Mantap Mantap Oke Wah emang mantap banget deh ini Kita sudah sampai tidak terlalu jauh ya dari India Gate Sekitar 15 menit atau 6,3 km Tunggu apa lagi Redford Here we go Sobat keliling dunia Di dekat Redford ini terdapat masjid yang sudah ada sejak abad ke-17 bersamaan dengan berdirinya Redford Kalau masuk kesini hati-hati ya Sobat Karena banyak jebakan dari burung-burung yang buang air sembarangan Hihi Assalamualaikum Ada juga syekhnya sini Alhamdulillah Hindi Hindi Oke Apkesehe Tike Lagla Senari Masjid Parkin Sebelum lanjut jalan Kayaknya tadi kita belum kenalan resmi ini sama temennya Bang Putra Halo Bang Mursyid Halo Mursyid Apa nih Dari mana Bang Wong Solo Wong Solo Wong Solo Nama makanan Bang Wong Solo Makanan-makan itu ya Jadi Redford ini Nah Redford ini tuh dia dibangun pada zaman kekaisaran Mughal dulu cuy Nama rajanya kok gak salah dulu Sajahan Ya Sajahan dulu bangun ini Untuk mempertahankan kekerajaan Sajahan itu Ya kekerajaan Mughal itu Dari musuh-musuh Makanya Ya di dalamnya itu ada ini cuy Ada buaya Aduh buaya pula Ada kanal Oke di dalam itu ada kanal Ada tetap ada Nah Di dalamnya ini ada kanal Jadi kanal ini Dulu berisi penuh dengan buaya Ya banyak buaya dulu sini Nah tapi sekarang udah gak ada buayanya cuy Buayanya sekarang lagi ke darat ya Wah ada buaya ngomongin buaya sobat Eh bercanda ya bang Buaya sengaja ditaruh di kanal depan benteng Untuk menjaga benteng dari serangan musuh juga sobat Kalau sekarang masih ada buayanya sih Wah ngeri-ngeri sedap Dinamakan Redford karena bentengnya terbuat dari batu pasir merah Didesain oleh arsitek Ustadz Ahmad Lahori Arsitek yang juga membuat Taj Mahal Sobat tapi disini kita gak boleh sembarang masuk sobat Soalnya kita harus beli tiket dulu Pintu masuk Redford sebenarnya ada 4 Tapi karena pandemi seperti ini Hanya ada 1 akses untuk masuk ke Redford Pembelian tiket pun dilakukan secara online ya sobat Tinggal scan barcode nya Isi data dan tiket sudah ditangan Kita ngapain nih bang Kita mau beli tiket mas Maksudnya kita cuma di dalam Eh di luar trok ya Mendingan ke dalam Oh pengen dalam juga lah kita Gak apa kita di luar terus bang ya kan Tapi karena kita orang asing mas Harganya lebih mahal Iya bang Contoh asli lu bang Orang asli India Oke Itu monumen cuma 50 rupiah atau 10 ribu Oke Kalau nambah museumnya Cuma 80 rupiah atau 16 ribu Berarti kalau monumen doang Itu 10 ribu untuk orang India Kalau monumen se-museum 16 ribu Betul Tapi kalau kita orang foreigner berapa bang Itu foreigner 600 rupiah 600 rupiah Atau 120 ribu 120 ribu Untuk orang Untuk hanya museum Eh untuk monumen Kalau hanya museum 950 rupiah Berapa itu bang Oh no sobat Perbandingan harganya berkali-kali lipat sobat Mungkin karena turis banyak uang kali ya Sayangnya muka bang putra dan mas mursit gak kayak orang India sih Jadi gak bisa bayar harga lokal Jadi gak bisa bayar harga lokal deh Hihihi Belum apa-apa kita sudah disuguhkan dengan barang-barang cantik ini Biar gak ribet megang-megang barang belanjaan pas muter-muter Ditahan dulu ya keinginan belanjanya Sobat Redford ini luas banget loh Ada taman yang luas Tempat tinggal raja jaman dulu Pendopo-pendopo Dan bangunan yang kini telah dijadikan sebagai museum Meskipun dari luar Redford terlihat bernuansa merah Tapi jika sobat masuk ke dalam Sobat akan menemukan perpaduan bangunan berwarna merah dan putih Wih sudah seperti bendera Indonesia ya merah putih Hihihi Nah disini di dalam Redford ini ada 5 museum Dengan berbagai macam museum Ya tapi gedungnya itu hampir sama semua mirip Tapi namanya berbeda-beda Nah kebetulan ada 5 museum Capek juga kalau kita ngelilingi semuanya kan Nah kita pilih yang satu aja Yang di belakang kita ini ya ade jalian museum Kita masuk ke dalam yuk Sobat keliling dunia Mantap kali Oho game on daddy Museum ini bercerita zaman perang dunia pertama India Saat dijajah Inggris sobat Wah kompleks seluas ini dengan 5 museum berbeda Sobat kalau kesini harus siapin minyak ya Jadi kalau abis jalan Pegel Tinggal gosok pijat urut deh Hihihi Seru kan sobat Jalan-jalan ditemani sobat kita satu ini Tapi sobat Sepertinya sudah waktunya bang putra dan bang mursyid Untuk istirahat juga nih Mereka mau recharge energi dulu sobat Biar nanti bisa lanjut lagi nemenin kita jalan-jalan di negeri India Pastinya hanya di keliling dunia trans tujuh Alvida Faro Island memang kecil banget wilayahnya dibanding Indonesia Tapi jangan salah Faro Island ini mempunyai tempat parlemen rapat sejak tahun 825 Hebatnya lagi sampai sekarang masih digunakan loh Dan juga memiliki surfact spot Danau yang seakan menggantung di tebing Dan 100 meter di bawahnya langsung lautan Kalau letak Faro Island di Indonesia Yakin deh sudah diserbu sobat keliling dunia Goda Morgan sobat keliling dunia Kali ini kita akan mengajak sobat keliling dunia Ke sebuah kepulauan yang dari 365 hari dalam setahun 300 harinya cuaca selalu hujan Lalu di kepulauan ini dijamin bebas nyamuk Dan di kepulauan ini pula Populasi prianya jauh lebih banyak dari wanita Cocok banget buat sobat wanita yang masih jomblo untuk berkunjung Hahaha Nah ada yang sudah tau belum kepulauan ini ada dimana Goda Morgan sobat keliling dunia Welcome and to Faro Island Perkenalkan saya Reni Hoi Mustofu Hari ini saya dan keluarga saya Mengajak sobat keliling dunia nih Untuk melihat keindahan Faro Island Tepatnya di bukotanya yaitu Torshown Tuh Kareni sudah kasih petunjuk tuh sobat Oh iya Kareni ini sudah satu tahun tinggal di kepulauan Faro Bersama keempat anaknya dan suaminya Martin Pasangan campur ini semakin membuktikan Kalau pria di kepulauan ini membutuhkan pasangan wanita dari negara lain Karena jumlah wanita sedikit dibandingkan pria Ladies yuk mari Torshown sendiri diambil dari nama dewa Nordic yaitu Thor Dan haun artinya pelabuhan Jadi Torshown artinya pelabuhannya Thor Wah ada Thor Salah satu pahlawan Avenger yang mengadaptasi bangsa Viking Sobat Kepulauan Faro ini termasuk dalam wilayah negara Viking Denmark loh Yang terletak di antara pulau Islandia dan negara Norwegia sobat Kepulauan Faro ini memiliki populasi sekitar 51.000 jiwa Dan luas 1.399 km persegi Kurang lebih dua kali lipat kota DKI Jakarta Tidak terlalu besar kan dan nama ibu kotanya Torshown Nah sobat saat ini saya sedang berada di kawasan Skansin Skansin ini merupakan kawasan yang berbukit dekat dengan pelabuhan Torshown Di Skansin ini terdapat benteng yang dibangun tahun 1580 Oleh Magnus Hennason Untuk melindungi dari serangan bajak laut Nah meskipun benteng sudah hancur nih sobat Tapi mercusuarnya nih di belakang saya nih Masih berdiri kokoh Di sini juga masih ada meriam-meriamnya loh Tapi pastinya sudah gak berfungsi Meriam ini merupakan peninggalan Denmark di jaman Napoleon Terus pada Perang Dunia Kedua dipakai Inggris sebagai pangkalan militer Bagaimana? Seru kan? Tapi karena ini punya informasi penting nih sobat Buat kita yang berasal dari negara Asia Tenggara Asri banget kan sobat pemandangan di sini Nah di Faroe Island ini Karena sudah masuk winter Mataharinya hanya muncul sebentar sobat Untuk hari ini mataharinya nih baru terbit tadi pukul 9 Dan pukul 3 sore nanti sudah akan terbenam lagi Tuh disini juga cukup stabil loh Supaya tidak kedinginan Yuk kita lanjut ke tempat unik lain di Torsau Yaitu Tinganes Sebuah komplek unik berwarna merah yang terletak di semenanjung pelabuhan Dan merupakan bangunan parlemen tertua di dunia Nah sobat kalian dunia Sekarang saya sedang ada di Tinganes Tinganes sendiri artinya titik parlemen Nah kata Tinganes itu ting itu artinya parlemen Ini merupakan kawasan pemerintahan di Faroe Island sobat Nah gedung utamanya terletak di titik paling luar semenanjung Beda banget ya tampilan gedung pemerintahan di Faroe Island dan di Indonesia Sobat sungguh minimalis ya bangunan pemerintahannya Kira-kira kalau dibandingkan dengan gedung DPR-MPR sekecil apa ya Dan mau tidak ya kalau tempatnya sempit Sobat dari tadi sadar gak sih Kalau disini tuh banyak banget bangunan yang atapnya atap rumput Ini tuh rumputnya rumput asli loh sobat Dan dari dulu bangunan di Faroe Island Banyak sekali yang menggunakan atap rumput Karena katanya sih bagus untuk menjaga rumah agar tetap hangat Dan juga memendam suara hujan sobat Karena di Faroe Island ini sering banget hujan 11-12 lah sama kota Bogor Hmm menarik Kalau atap rumput diaplikasikan di perumahan Indonesia Cocok tidak ya? Kayaknya kambing dan sapi sangat setuju nih Hihihi Sobat keliling dunia di Torshan ini tuh juga punya bis gratis Jadi bis dalam kota itu gratis untuk keliling-keliling kota Nah untuk bisa naik bis kita harus nunggu di Halten nih sobat Nih halten di belakang saya nih Nah biasanya untuk tahu rute-rutenya Download aplikasi namanya Sona Jadi bisa kalian tentu bisnya udah sampai mana Udah mau deket atau enggak Tapi biasain nungguin Nunggunya jangan sambil duduk Terus ngeliatin HP Saya udah beberapa kali Kelewatan bisnya gak mau berhenti Cukup unik ya naik bis gratis Tapi kalau nunggu bisnya tidak sambil berdiri Bisnya tidak berhenti Hahaha Sobat apabila kalian ingin bepergian keluar kota dengan bis Kalian harus mengeluarkan uang sebesar 25 sampai 150 kroner Tergantung jarak yang ditempuh ya Karena keindahan kepulauan Fero terbesar di pelosok pulau Nah sobat keliling dunia Bisa nebak gak saya lagi dimana Saya sedang berada di daerah Noiria Riufever Kawasan The Nordic House Sobat keliling dunia Nordic House ini merupakan satu-satunya aula yang dimiliki ibu kota Torsau Di tempat ini biasa diisi oleh konser musik Dan pagelaran seni lokal dan internasional Dari Nordic ini pula Kita bisa melihat keseluruhan ibu kota Torsau Sungguh indah bukan? Ya sobat jadi seperti inilah keindahan alam di Faroe Island Tapi ini baru satu kota saja loh Masih ada kota-kota lainnya Next saya akan mengajak sobat keliling lagi di Faroe Island Pastinya hanya di keliling dunia Trans 7 Sobatnya para penjelajah See you soon See you soon Ah cepet banget waktu berlalu ya sobat keliling dunia Rasanya tiga negara gak cukup buat muasin keinginan traveling Tenang masih ada episode lain di Sabtu depan Jadi jangan lupa ya Setiap Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat Wajib nonton keliling dunia Jadi sampai jumpa lagi sobat keliling dunia Adios amigos Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax